Sahabat Prokopim, upaya mengatasi penyakit mulut dan kuku di kalangan ternak di Kabupaten Magetan terus dilakukan. Hari ini, Bupati Magetan Suprawoto mengunjungi salah satu peternak sapi di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Di rumah saudara Dandung, Bupati Suprawoto melakukan komunikasi dengan peternak untuk mendengar secara langsung pengalamannya dalam mengatasi wabah virus PMK yang telah berhasil dilakukan. Sekaligus, mencari solusi terbaik dalam mengatasi kasus PMK di Magetan. Usai melakukan dialog, Dandung mengatakan bahwa apa yang dilakukan dalam menangani hewan ternaknya yang sembuh dari penyakit mulut dan kuku adalah jangan panik. Kita harus bersabar dan perlu ada ketelatenan dalam merawat sapi kita yang sakit. Selanjutnya, dia juga menjelaskan bahwa yang dilakukan selama ini adalah menjaga kebersihan kandang, di mana yang biasanya sehari sekali dengan adanya wabah PMK, dia melakukan pembersihan kandang bisa sampai 3 kali dalam sehari. Selain bersih dari kotoran, tingkat kelembapan kandang juga harus terjaga. Bahkan saat kondisi sapi sudah parah, dia melakukan pemasangan oven dan karpet agar kandang lebih hangat. Proses konsultasi juga selalu dilakukan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan agar mendapatkan pendampingan. Salah satu arahannya agar melakukan treatment dengan memberikan pakan bergisi, pemberian suplemen berupa vitamin, hal ini dilakukan agar tingkat kekebalan meningkat sehingga tidak mudah terpapar virus PMK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.